Nah ini yang perlu kita waspadain nih untuk para wanita atau cewek-cewek kalau di tempat kamar ganti atau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube ketemu lagi di channel saya Nah ini kita ngobrolin lagi tentang CCTV Nah di hadapan kita ini ada CCTV yang kemarin kita bahas itu Ada CCTV yang menarik lagi yaitu CCTV untuk mata-mata Jadi CCTVnya itu bentuknya unik tidak seperti umumnya seperti ini Jadi CCTVnya itu bentuknya macam-macam dan meletakkannya juga bebas Jadi ada CCTV berbentuk tabungan kunci, berbentuk lampu, berbentuk stop kontak Sampai yang terkencil itu berbentuk seperti skrup Coba kita lihat video satu ini Halo sahabat youtube Untuk kamera pengintai atau kamera mata-mata yang pertama ini ada kamera merek SQ11 Nah bentuknya itu kotak Kemudian tersedia ada tiga warna hitam, merah, dan biru Ini kamera ini bisa diletakkan dimana saja Kemudian setiap pembelian itu ada bracket Ya mirip kayak jepitan gitu Itu bisa diletakkan di Anda inginkan dimana gitu Kemudian yang menarik ini kamera ini harganya murah banget gitu Jadi kalau teman-teman buka di marketplace Bukalapak itu harganya cuma Rp 95.000 Mungkin teman-teman bisa coba ini Yang kedua ini ada kamera berbentuk seperti ballpen Ini kameranya sangat menarik Bisa di kantongin dalam taku Nah ini biasa dipakai mungkin waktu tanda tangan proyek ya Takut jaga-jaga mitra atau kliennya Ada masalah di belakang hari Nah ini ada bukti rekaman Kemudian untuk memori penyimpanan Penyimpanan Nah itu ada di dalam ballpennya itu Kemudian Untuk harga Kalau kita buka di Bukalapak itu Kayaknya agak mahal ini Sekitar Rp 5 jutaan Oke kita lanjutkan di kamera selanjutnya Untuk kamera pengintai yang ketiga Kamera mata-mata Ini bentuknya unik juga Yaitu mirip seperti charger handphone Nah Di tengah-tengah charger handphone itu ada Titik tempat lubang kamera Nah teman-teman bisa mendapatkan ini Di harga Rp 370 Kalau teman-teman Buka di Bukalapak itu Harganya tidak mahal Kemudian bisa diakses menggunakan wifi Oke kita lanjut lagi Untuk kamera selanjutnya Ini yaitu kamera berbentuk bola lampu Nah bola lampu Bola lampu LED Nah dibawahnya itu ada kamera Kemudian Gambar yang dihasilkan tuh berbentuk kayak lingkaran gitu Mirip seperti kamera fish-ice Sama seperti kamera sebelumnya itu Nah kamera ini Bisa diakses menggunakan wifi Kemudian dikoneksikan dengan android Harganya juga tidak terlalu mahal Kalau anda buka di Bukalapak itu sekitar 270 lah gitu Nggak salah itu Kita lanjutkan lagi Untuk kamera pengintai Atau kamera mata-mata ini ada yang unik Berbentuk kacamata Nah ini tersedia dua jenis Yaitu Kacamata yang hitam Atau ribbon Kemudian kacamata yang bening Letak kameranya itu ada di Dekat tangkai Daripada kacamata Kemudian teman-teman bisa mendapatkan di harga Rp169.000 Jadi murah juga Ini harganya tidak mahal Kemudian untuk Memory penyimpanannya itu ada di Tangkai kacamatanya juga Kamera selanjutnya yaitu Kamera berbentuk gantungan kunci Atau mirip kayak remote mobil gitu Nah letak kameranya ada di bawah Gantungan kunci itu Kemudian harganya juga tidak mahal Sekitar Rp55.000 Kalau Anda buka di Bukalapak Tidak mahal Selanjutnya itu kamera berbentuk jam dinding Nah letak kameranya ada di Angka-angka jam Atau biasanya di jam 12 Nah untuk harganya sendiri Ini kalau kita lihat di marketplace Itu agak mahal Jadi harganya itu Rp2.900.000 Nah ini kamera yang terakhir yang sangat-sangat unik Yaitu kameranya itu berbentuk seperti skrup Nah ini kadangkala kita gak bisa membedakan Ini skrup atau kamera ini Nah ini yang perlu kita waspadain nih Untuk para wanita atau cewek-cewek Kalau di tempat kamer ganti Atau di toilet atau dimana ini Kita harus waspadain ini kamera ini Ini kamera yang sangat berbahaya ini Nah nanti di channel berikutnya akan kita bahas Bagaimana cara mendeteksi kamera pengintai Yang ada di sekitar kita itu Nanti kita buatin channel Caranya bagaimana untuk mendeteksi kamera pengintai Oke itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bye-bye